Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga sehat selalu Semoga diberikan kemudahan Diberikan kelancaran Serta diberikan riski Yang halal dan barokas Serta melipah minyak beralamin Baik teman-teman hari ini tak terasa Sudah Sabtu lagi Malam Minggu akhir pekan Tanggal 14 Januari 2024 Senang sekali ya Saya pada hari ini bisa kembali Hadir Seperti biasa menginformasikan Beberapa harga sayuran di Pasandopare Kediri Jawa Timur Monggo teman-teman ya silahkan di like Tekanlah tambah jempolnya Biar saya tambah semangat lagi Silahkan komen-komen Di kolom komentar Tentang apa saja Mungkin tentang pertanian Ataupun tentang harga-harga Yang terupdate pada hari ini Ataupun harga-harga Yang mungkin belum saya sebutkan pada hari ini Semoga informasi ini bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Baik itu para pedagang Para petani dan semuanya saja Mungkin bisa menjadikan Perbandingan harga Dan Mungkin bisa cukup Dijadikan patokan Untuk teman-teman Di luar Kabupaten Kediri Baik itu perancangan Masa tanam Dan lain-lain Oke teman-teman Yang penting tetap semangat Dan selalu jaga kesehatan Supaya kita Dapat beraktifitas Dengan Lancar Berikan kesehatan Allah SWT Oke ya Hari ini Di Pasandok cukup lumayan rame Suasana Ini jam setengah tiga Suri saya belanja Jadi Hari ini cukup Lumayan rame Oke ya Hari ini untuk saya Bimera besar Masih cukup lumayan Untuk harganya Jadi hari ini Mulai harga 25 Juga ada 26 27 ribu rupiah Kalau saya Bimera Kiting hari ini 25 ribu rupiah Kemudian untuk harga tomat Hari ini Ajaran juga Masih ada yang 23 ribu 500 rupiah Ada yang 2.500 dan 3.000 rupiah Perkilonya Jadi untuk harga tomat Hari ini cukup Stabil Ataupun Masih cukup murah Tidak tahu Kalau dari petani Berapa teman-teman Mau diinformasikan Karena Memang Berapa hari ini Stoknya cukup Melimpah Di Pasandok Hari Untuk tomat Dan Untuk capi rawit Merah Hari ini Oke ya Setelah harga tomat Kita lanjutkan lagi Untuk harga Kacang panjang Kacang panjang hari ini Masih dikisaran 3.000 rupiah Per kilo Jadi Kacang panjang Hari ini 3.000 rupiah Karena juga Banyak sekali Stoknya Kalau buncis Masih dikisaran 7.800 rupiah Kalau Ajaran Ada juga Yang 7.000 Dan 8.000 Tinggal Tergantung Dari Barangnya Teman-teman Kalau yang Bagus sekali Kemarin Juga Sempat 8.500 rupiah Perkilonya Untuk timun Hari ini 2.500 rupiah Untuk keronjongan Untuk timun Kemudian Untuk timun Berbi Masih 4.000 rupiah Memang Tidak turun Untuk ajaran Saja Harganya 3.000 rupiah Berarti Ambil Untung 1.000 rupiah Untuk Ajar Dan Keronjongan Penawarannya Kemarin Bahkan ada Yang 1.500 rupiah Jadi Untuk timun Ini Sering Berubah Naik Turun Kalau Kita Prediksi Cukup Sulit Untuk timun Ini Karena Jangka Masa Tanam Ini Yang Cepat Dan Cepat Panen Sehingga Sulit Untuk Menentukan Harga Kemudian Untuk Kerai Masih 5.000 rupiah Perkilonya Untuk Terong Hari ini Untuk ajaran Juga Masih 5.000 Untuk pagi Untuk ajaran Kemudian Untuk Kalau Keronjongan 3.500 Bahkan Yang Super Sempat 4.000 rupiah Perkilonya Teman 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 Baik Terong Hijau Ataupun Terong Inggu Ini Sampai Sab Teman 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 Ya Kalau Yang BR Itu Sekitar 2.000 Jadi BR Itu Kecil Kecil Ataupun Sotiran Itu Harganya Lebih Murah Lagi Di Kisaran 2.000 Sambai Dengan 3.500 Serta 4.000 Rupiah Perkilonya Oke Jadi Untuk Timur Terong Lalap Hari ini 5.000 Untuk Keronjongan Ajaran Rp6.000 Perkilonya Jadi Hari ini Untuk Terong Lalap Juga Masih Di Kisaran 5.000 Teman Teman Masih Cukup Lumayan Dengan Harga Terong Biasa Ini Juga Hampir Berimbang Kemudian Untuk Gambas Masih Dikisaran 5.000 Teman Yang BR 2.500 Untuk Pare Juga Masih Dikisaran 5.000 5.500 Perkilonya Oke Kemudian Untuk Harga Jeruk Nipis Masih Sama 8.000 Perkilonya Jadi Masih 8.000 Untuk Jeruk Nipis Atau Jeruk Becel Ini Harganya Di Pasar Dopare Kemudian Untuk Harga Daun Ini Masih 17.000 Perkilonya Oke Teman Kita Lanjutkan Lagi Kita Informasikan Untuk Harga Sayur Sayuran Hijau Ataupun Sebelumnya Kita Informasikan Untuk Bawang Merah Bawang Putih Hari Ini Cukup Lumayan Ataupun Naik Lagi Karena Bawang Merah Mungkin Stoknya Berkurang Bawang Merah Hari Ini Rata Rata Di Kisaran 26 28 Rupiah Perkilonya Jadi Untuk Bawang Merah 26 Ada 28 Rupiah Yang Besar Untuk Sendir Saja Untuk Daun Berambang Sayur Di Kisaran 20 Rupiah Sampai Dengan 21 Rupiah Perkilonya Sedangkan Untuk Bawang Putih Hari Ini Eceran 22 Rupiah Perkilo Untuk Keronjongan Ada 19 Rupiah 19 Rupiah Jadi Serisinya Cukup Lumayan Antara Keronjongan Dan Eceran Bisa Selisih 2000 Sampai Dengan 3000 Rupiah Jadi Kalau Kita Belinya Banyak Ini Ada 19 Setengah Ada Yang 20 Ada 21 Cukup Bervariasi Kemudian Untuk Bawang Pomba Ini Perkilo Masih Dikisaran 20 Rupiah Kalau Ajaran 18 Rupiah Perkilo Untuk Miri Yang Pecah 40 Rupiah Kalau Yang Bulat 32 Rupiah Berantarga Kendang Teman Ini Yang Super Ini Perkisaran 14 Yang Besar Kemudian Untuk Yang BL Itu 12 Rupiah 11 500 Sedangkan Untuk BC 10 Rupiah Perkilo Jadi Jadi Untuk Kendang Memang Hampir Satu Bulan Ini Harganya Mungkin Pasokannya Berkurang Ataupun Mungkin Barangnya Agak Sulit Ini Yang Menyebabkan Harga Kendang Ini Terus Naik Ataupun Melonjak Di Pasaran Oke Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Untuk Harga Sayur Sayuran Teman Teman Hari ini Jam 3 Masih Cukup Rame Untuk Sayuran Hijau Seperti Sawi Bayem Kangkung Kacang Panjang Hari ini Agak Cukup Murah Kalau Sawi Hari ini Rp1.500 Kalau Bayem Masih Rp3.000 Kalau Bayem Masih Rp3.000 Kalau Sawi Rp1.500 Untuk Kangkung Rp1.500 Jadi Kalau Kangkung Dan Bayem Hampir Sama Rp1.500 Perkilonya Oke Ini Jam 3 Siang Teman Teman Saya Belanja Sambil Kita Lihat Kondisi Pasar Hari Ini Yang Cukup Lumayan Rame Pokoknya Tidak Malam Jumat Itu Masih Cukup Rame Kalau Di Pasar Kalau Malam Jumat Untuk Harga Biasanya Langsung Turun Terasis Hari Ini Yang Agak Telat Itu Jagung Manis Kalau Belonceng Ataupun Lapu Air Hari Ini Banyak Sekali Harganya Dikisiran Rp3.000 Jadi Sawi Hari Ini Rp1.500 Untuk Kenikir Masih Rp3.000 Untuk Harga Kangkung Rp1.500 Jadi Sama Dengan Sawi Kalau Bayem Masih Dikisiran Rp3.000 Kalau Kacang Panjang Per Kilo Rp3.000 Jadi Kacang Panjang Rp3.000 Oke Teman Teman Hari Ini Untuk Sayuran Hijau Cukup Murah Cukup Terjangkau Kalau Oke Teman Jadi Hari Ini Untuk Sayuran Hijau Masih Cukup Lumayan Murah Kalau Lapu Air Atau Belonceng Juga Murah Dikisiran Rp3.000 Rp3.500 Berbijinya Hari Ini Memang Cukup Banyak Sekali Seperti Belonceng Ini Banyak Sekali Teman Teman Tidak Seperti Biasanya Full Untuk Jakung Manis Hari Ini Di Atas Rp4.000 Rp4.500 Per Kilonya Dari Jakung Manis Hari Ini Rp4.500 Per Kilonya Mungkin Kalau Naik Lagi Bisa Juga Karena Jam Tiga Ini Sudah Menipis Apapun Barangnya Juga Terlalu Banyak Untuk Punggul Hari Ini Mulai Harga Rp9.000 Juga Ada Rp12.000 Serta Rp14.000 Per Kilu Jadi Punggul Stabil Di Kisaran 10 Rp12.000 Rp14.000 St Rp4.000 Rp4.000 Kilonya Teman 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 Jadi Kalau Wortel Maris Berhastaki Yang Kartanan Rp13.000 Untuk Yang Plasikan Rp11.000 Kemudian Untuk Andewi Atau Selada Keriting Hari Ini Di Kisaran Ada Yang Rp4.000 Ada Yang Rp5.000 Per Kilonya Untuk Selada Keriting Teman Ya Jadi Rata Rata Dikisaran Rp4.000 Rp5.000 Per Kilo Teman Teman Oke Kita Lanjutkan Lagi Setelah Selada Keriting Teman Untuk Pakco Atau Sawi Daging Ini Per Kilo Rp3.000 Rp3.500 Ada Yang Rp2.500 Per Kilonya Kemudian Untuk Harga Sawi Putih Ini Ajaran Rp4.000 Untuk Keronjongan Atau Keresekan Rp2.500 Rp5.500 Per Kilonya Jadi Ada Yang Rp4.000 Kalau Ajaran Kalau Keronjongan Rp2.500 Untuk Kubis Hari Ini Masih Rp6.500 Rp7.000 Serta Rp7.500 Untuk Harga Ajaran Kalau Keronjongan Rp5.000 Ada Rp5.500 Untuk Price Seletri Teman Rp12.000 Ada Rp10.000 Untuk Seletrinya Jadi Rata 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 Rp10.000 Sampai Rp12.000 Untuk Gundes Ataupun Labus Siam Ini Rp3.000 Rp3.000 Kalau Keronjongan Ini Lebih murah Lagi Dikisaran Rp2.000 Sampai Dengan Rp2.500 Per Kilo Teman Teman Jadi Untuk Burukuli Rp18.000 Rata Rata Sudah Beberapa Hari Ini Harganya Tetap Rp18.000 Per Kilonya Oke Kita Lanjutkan Lagi Setelah Harga Brokoli Kemudian Untuk Harga Fabrika Ini Masih Rp50.000 Untuk Yang Hijau Rp40.000 Untuk Lobak Rp10.000 Untuk Lobak Masih Rp10.000 Sedangkan Untuk Epikron Hari ini Ada yang Rp18.000 Ada yang Rp15.000 Rp10.000 Per kilo Di Pasar Rinduk Parin Oke Untuk Jamur Rinduki Masih Rp7.000 Per On Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Untuk Jamur Kancing Ini Juga Rp6.000 Ini Satu On Dan Untuk Capri Rp40.000 Untuk Jamur Rp15.000 Per kilo Sedangkan Untuk Harga Jaya Jaya Merah Gaya 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 Ini Rata Rata Rp8.000 Per kilo Sedangkan Untuk Kelowok Rp8.000 Per kilo Sedangkan Untuk Kencur Ini Per kilo Masih Dipisaran Rp18.000 Sedangkan Untuk Kunyit Atau Kunir Ini Rp3.500 Sampai Rp4.000 Untuk Teri Rp85.000 Per kilonya Sedangkan Untuk Ikan Asin Untuk Lodok Towo Ini Harganya Rp34.000 Rp36.000 Sedangkan Untuk Kelowok Yang Asin Ada Yang Rp26.000 Ada Rp28.000 Per kilo Untuk Balor Seris Perumah Harganya Rp31.000 Per kilo Sedangkan Untuk Kelowok Masih Cukup Stabil Anteng Harganya Rp24.500 Untuk Boyuh Rp27.000 Rp27.000 Per kilo Oke Kita Lanjutkan Lagi Kita Informasikan Harga Cabai Cabian Hari Ini Di Pasar Indok Pare Yang Harganya Cenderung Turun Hari Ini Teman Ya Jadi Cabai Rawit Merah Kemarin Sempat Di Harga Rp35.000 Hari Ini Turun Terasis Untuk Harga Cabai Rawit Merah Karena Hari Ini Stoknya Saya Bukan Sangat Banyak Dan Kebutuhan Untuk Industri Juga Tidak Terlalu Pejar Ini Akibatnya Harga Menjadi Cukup Murah Semoga Saya Berapa Hari Kedepan Mungkin Ini Akan Implek Biasanya Juga Akan Mulai Ada Kenaikan Lagi Oke Jadi Teman Teman Hari Ini Untuk Harga Cabai Rawit Merah Kembali Turun Jadi Harganya Turun Lagi Kalau Kemarin Masih Rp35.000 Padahal Siang Tadi Tambah Murah Lagi Siang Tadi Harganya Cuma Di Kisaran Rp25.000 Per Kilo Tapi Hari Ini Untuk Suri Hari Ini Harganya Per Jam Tiga Suri Ini Untuk Jenis Asmoro 28 Ori Rp30.000 Per Kilonya Jadi Hari Ini Untuk Jenis Asmoro Rp38.000 Sedangkan Maksudnya Rp28.000 Jadi Untuk Asmoro Rp28.000 Untuk Cabai Hijau Rp30.000 Per Kilo Jadi Hari 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 Teman Teman Cabai Jenis Smoro Saya Dapat Rp28.000 Untuk Ori Rp30.000 Untuk Cabai Hijau Lalap Harganya Juga Sama Rp30.000 Jadi Hijau Lalap Merah Hari Ini Sama 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 Rp30.000 Untuk Cabai Kering Ini Masih Rp72.000 Per Kilo Selanjutnya Cabai Jabai Ini Masih Cukup Anteng Antara Rp45.000 Sama Rp50.000 Untuk Cabai Jabla Atau Cabai Hijau Di Pasar Indok Pari Ini Oke Kemudian Untuk Cabai Merah Besar Keriting Hari Ini Masih Rp25.000 Untuk CMK Kalau CMB Ini Cukup Bervariasi Ada Yang Rp25.000 Ada Yang Rp26.000 Serta Rp27.000 Tergantung Dari Kualitas Barangnya Jadi Untuk Cabai Merah Keriting Rp25.000 Masih Cukup Stabil Cabai Merah Keriting Karena Nanti Kalau Cabai Merah Turun CMK Juga Biasanya Turun Tapi Kalau Naik CMK Juga Naik Teman Teman Ya Biasanya Seperti Itu Sering Nya Ataupun Harganya Karena Cabai Keriting Itu Kan Masih Ada Pedas Sedikit Ini Juga Berpengaruh Terhadap Apa Ya Kalau Merah Merah Saja Kalau Untuk Bumbu Teman Ya Jadi Kalau Cabai Merah Keriting Lebih Ada Pedas Oke Teman Ya Jadi Hari Ini Untuk CMK 25 Untuk CMB 25 26 27 Rp Per Kilo Akan Tapi Untuk Cabai Hijau Hari Ini Cabai Kalau Cabai Hijau Masih Cukup Lumayan Stabil Cabai Hijau Besar Ini Masih Di Kisaran 20 Sampai Dengan 23 Rp Hampir Sama Dengan Cabai Merah Besar Bahkan Harganya Kadang-kadang Juga Hampir Sama Dengan Hijau Kemarin Juga Sampai 25 Rp Per Kilonya Untuk Cabai Hijau Keriting Harganya Rp 15 Rp Per Kilo Jadi Untuk Hijau Ini Hampir Sama Selisih Sedikit Dengan Cabai Hijau Jadi Keriting 15 Kalau Hijau Besar Di Kisaran 23 Bahkan Kepada 25 Rp Oke Teman-teman Untuk Informasi Hari Ini Harga Sayuran Dan Cabai Di Pasar Duk Pare Saya Sekian Dulu Monggo Silahkan Di Like Videonya Apalah Bermanfaat Silahkan Monggo Di Like Biar Saya Tambah Semangat Silahkan Tanya-tanya Di Kolom Komentar Apakah Mungkin Kurang Jelas Informasi Yang Saya Berikan Kepada Teman-teman Pada Tuluk-tuluk Semuanya Semoga Informasi Ini Bermanfaat Semoga Kita Semuanya Diberikan Kelancaran Dan Kemudahan Ola Allah S.W.T Alamin Ya Rp Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Para Badan Indonesia Semakin Maju S.W.T Amin Ya Rp Alamin S.W.T